Halo assalamualaikum jumpa lagi sana family hari ini kita akan coba belajar pruning ini pohon alpukat sudah hampir dua tahun nih umurnya belum pernah di pruning sudah ini pohon alpukat yang central leader ya satu pohon dengan banyak capang yuk kita belajar pruning oke kita mungkin mulai dari bawah dulu ya ini mungkin kita buat ketinggiannya sekitar satu meter karena kalau terlalu dekat dengan tanah juga nanti sulit juga ya untuk perawatannya untuk membersihkan piringan mungkin nanti nyemprot herbicide atau mupuk sulit jadi mungkin ketinggiannya sekitar ini yang kita lihat nanti Oke kalau gitu untuk yang bawah kita potong saja berhubung batangnya sudah besar apa dahannya sudah agak besar kita potongnya jangan terlalu mepet mungkin sekitar 2 atau 3 cm dari batang nanti dia akan kering dan lepas sendiri ya kalau terlalu dekat takutnya ini nanti jadi bolong kecuali kalau kita bawa sulfur yang buat bonsai itu mungkin boleh mepet nanti kita oles gambar bonsai yang enggak punya sulfur itu salep sulfur jadi saya potong sekitar 2-3 cm saja ya oke ini kita buang karena ketinggiannya dengan tanah ini terlalu mepet ya juga kita buanglah agar mudah untuk perawatan di bawahnya terlalu mepet juga nanti buahnya apa buahnya juga nanti akan ini kan apa menyentuh tanah jadi ranting terbawah kita buang saja sudah agak besar ya kemudian kita naik ke atas nah ke atas ini kita pilih mungkin ada beberapa cabang yang kalau bisa dengan arah yang berlawanan ya mungkin kalau bisa 4-4 kalau tidak ya 3 jangan yang tumpang tindih ah ini kecil kita buang saja nah ini ini juga ada yang kecil ya kita buang juga nih ini masalahnya ini ini agak tumpang tindih dengan ini ya kita mungkin buat telang fling saja karena diatasnya juga ada dahan besar lagi nanti kita akan pilih tiga juga atau ini kita arahkan ke sana kalau bisa diarahkan kita arahkan ini dahan besar juga ya atau kalau tidak kita potong saja karena ini ada dahan yang lebih besar di bawahnya yang ini kita buang kita pindah ke atasnya kita pindah ke sini lagi jadi kita lihat keseimbangan dahan ya ini agak mengarah ke empat ya tapi nanti mungkin kalah ya tapi kita lihatlah nanti mungkin dia masih bisa tahan kemudian ini kecil kita buang saja atau kita patahkan saja lah ya biasanya kalau tidak di pruning pun dia akan kering sendiri seperti ini ya kering sendiri ya ini dulunya juga ranting kecil kita bantu saja toh nantinya juga ini akan kering ya untuk dahan mungkin itu dahan yang kita pilih yang kita pertahankan untuk yang ke atas nanti kita lihat lagi ya berkembang selanjutnya kemudian untuk ranting ranting nanti yang mengarah ke bawah ini kita potong saja sebenarnya secara alami mereka juga menyeleksi dahan-dahannya sendiri ya seperti ini kan bekas-bekas benjolan ini dulu ranting-ranting kecil yang kering seperti tadi ya kering-kering jadi yang bertahan itu ranting-ranting besar oleh dari karena itu kita bantu dengan pruning ya karena daripada nantinya ranting itu tidak diperlukan oleh mohon jadi kita potong saja sejak dini agar tidak agar tidak menyerap nutrisi dan bisa memacu pertumbuhan dahan-dahan lainnya kemudian kita pindah ke ini ya ke ranting-ranting seperti apa ranting-ranting yang akan kita pruning jadi kita pruning juga sampai ke ujung-ujung ya sekiranya ada ranting-ranting yang lemah kita potong saja seperti ini kan pertumbuhannya hanya segini jadi kita potong saja ini kemudian ini ya ini kita potong juga jadi kita akan pertahankan cabang-cabang yang betul-betul berpotensi untuk menghasilkan buah tapi mungkin untuk apa tiap-tiap paritas alpokat itu mungkin beda-beda ya karena pada umumnya alpokat itu berpuah di ujung ranting ya tapi ada juga beberapa yang berpuah di dahan seperti mirip jambu ya itu kayak paritas apa roro subaka itu kan jadi di dahan-dahan gitu jadi mungkin agak beda kali teknik pruningnya oke tadi sana family seperti inilah untuk pruning pertama ini jadi yang kita pertahankan dahan-dahan yang kokoh ya jadi dari tanah ini sekitar mungkin satu setengah meter atau satu satu meter lah kita pertahankan cabang-cabang yang besar yang nantinya akan menjadi cabang-cabang produksi kemudian dari cabang antar cabang ini ya mungkin kita kasih jarak 50 cm lah ya 50 cm dari sini ke sini dari sini ke sini ke berikutnya jadi jangan terlalu rapat juga ya agar semua cabang ini bisa maksimal mendapatkan cahaya matahari ya jadi tidak ada ranting atau dahan yang terlindungi mungkin segini dulu untuk pruning kali ini mungkin nanti kita akan pruning lagi lanjut karena biasanya setelah dipotong ini juga nanti bakalan muncul tunas-tunas yang harus kita seleksi mungkin nanti tunasnya akan muncul seperti ini kita potes aja oke sana family sekian dulu video kali ini ilmu bisa kita dapat dari siapa saja pengalaman bisa kita kita peroleh dari mana saja jangan takut mencoba kita coba kita bisa kita bisa kita lihat kita lihat kita lihat